Dan salam kenal, saya Mbak Indepan dari kelas 7 Pindahkan dari St. Monica Sebelum saya berbagi cerita disini Atau testimoni ya Terima kasih atas kepercayaan beliau untuk memanggil saya Yang tadinya saya memang lagi kurang fit ini Sebelum saya berbagi cerita Untuk lebih enjoynya Saya ingin mempertanyakan satu hal ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu Ya, jika setuju, angkat tangan Sekarang saya mau tanya Kalau anak kita di rumah, setiap hari ada PR Walaupun cuma satu Daripada anak main helikon Tapi jalan ada PR di sekolahan tersebut Ibu-ibu setuju atau tidak? Nomor satu yang saya sebutkan tadi Anak kita ada PR Walaupun cuma ada satu Daripada pulang sekolah tidak ada PR sama sekali Main helikon sampai malam Yang setuju loh teman-teman Wah banyak yang lebih setuju ya Setuju ya Ada beberapa mungkin agak yang mungkin Ya punya prinsip masing-masing Tapi lebih banyak yang setuju Oke Dengan adanya Lian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Lebih banyak yang setuju Saya akan berbagi cerita disini Pertama Saya masukin ke kalori disini Sangat banyak pertimbangan Dari keras lima Waktu di kalori Saya mau ikat Saya sudah bingung Ini mau masukin kemana? Pertama Tiga tahun ini Bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang Usaha Ataupun karyawan Pasti kena dampak Dampak Usaha sekarang kita lagi Pak Ili boleh katakan Kalau yang kerja Mungkin kena dampak Bonus sudah Ditiadakan Ya Nah jadi Dari situ saya Dari kelas lima Tiga tahun terakhir Dua-tiga tahun terakhir ini Saya bingung Ini dari saya Dari saya Kamu pindah Gimana? Gitu Nah kita tidak perlu Sebutin sekolah A, B, C, D Menurun Orang tua Puri dengan Satu Disitu kurang bagus Disini kurang bagus Disono anak lu Bisa gila Banyak PR Disini Gak ada PR Santai Jadi Saya juga bingung Sedangkan waktu Kasih malah Seperti ibu-ibu Sekalian ini Udah tau senang Kita udah Harus Buka rotak Ini udah Buka pendaftaran Kita mau lanjut Timur mana Gitu loh Nah waktu itu Saya berpikir Ah Udahlah Saya gak mau dengar Kini kanan Setelah Beberapa bulan Isu sekolah sana Gak bagus Isu sekolah Sini gak bagus Isu sekolah sana Begini Begitu Saya ambil prinsip Prinsip saya Prinsip saya Saya buat kata Saya ambil kata hati saya Pertama Saya pilih Kalorin Karena Saya boleh Bikin Begini Kalau Pindah ke sekolah Misalkan Kita ambil Namanya Sekolah A Sama-sama Swasta Pilih Sekolah B Sama-sama Juga Swasta Tapi Jauh-jauh Ya Nah Kalorin juga Udah termasuk Cukup Lumayan Bagus Bagi saya Pertama Dan Kedua Bagi saya Anak saya Masih baru 12 tahun Umur Sekitu Jika di sekolah Lain Agak jauh Dari rumah kita Makan Kita pagi-pagi Mesti bangun Dikirin Apa yang bekal Apa yang dia bawa Itu pertama Kedua Masa Mesti kita Kasih Duit Untuk Jajak Di kantin Terus Tahu sendiri Kalau makanan Di luar itu dampak positif Dampak negatifnya apa Kalau terus-terusaha Ya Jadi saya berpikir Sudahlah Kalorin Yang ketiga Dekat dengan rumah Jadi kita masak Dengan jamnya dia Istirahat 19.09 Jamnya dia makan 19.12 Dengan anak-anak Kita bisa Membantu Bawa ke sini Anak juga Sehat Dengan makanan Yang kita baru Bawa Itu pertama Kedua Dan dampak Sorry Kalorin Kalau tidak Istilah Ketak Kurunya Oke Oke Dan best Kalau saya Nilai Nah Itu pertama Saya nilai Ada plus Dan minus Nah Akhirnya Saya masukin Ayo Ketalorin Dengan minggu Pertama Saya kecewa Dengan minggu Pertama Saya kecewa Di sini Saya disuruh Testifoni Dan Diundang Untuk Testifoni Dan berbagi Cerita Dengan adanya Ibu-ibu Tadi Lebih banyak Angkat tangan Yang setuju Dengan adanya PR Daripada Main handphone Nah Saya akan Berbagi cerita Dengan enjoy Nah Di sini Saya disuruh Testifoni Dan berbagi cerita Saya tidak Saya tidak mau Lebih-lebihi Kalori Oh Bagus Saya juga Mampu Saya akan Berbagi cerita Yang sebenarnya Fakta Dan nyata Setelah Satu-dua hari pertama Anak saya Sekolah Pulang Sekolah Anak saya Didatangin Teman-teman Ditatangin Satu teman Mungkin Di sini Kalau Di sini Ada yang Merasa Oh Yang disebutkan Tadi Mungkin Konakan saya Yang Memang Kelas tujuh Di sini Saya bukan maaf Di sini Hanya testimoni Dan berbagi cerita Tidak bermaksud Menyintir Bapak-bapak Ibu-ibu Saya hanya Berbagi cerita Didatangin Dapan Aku boleh Main gak Ke rumah kamu Dengan Masih pakai Baju sekolah Dia main Sampai sore Taruh lah Namanya Eh Kamu sampai Jam sediri Enggak pulang Enggak Dicarikan Lama kamu Enggak Saya Suruh pulang Pakai Cara halus Ternyata Dia pakai Handphone Telefon Anak lain lagi Boleh gak Gue main Tentang Singkat cerita Satu Minggu pertama Itu Anak saya Dicarikan Sama Teman-temannya Yang Orang kompleks Di Bahkan Di luar Kompleks Yang sekolah Di sini Kelas tujuh Yang tadinya Anak saya Di sesen nikah Boleh Dihitung Pakai jati Satu Bulan itu Paling dua kali Keluar rumah Ke Danau Winda Danau Asri Kerja Kelompok Satu bulan Hanya Satu dua kali Selebihnya Itu Ada PL Dia kerjain Selesai kerjain Ini Ngasih Enggak cerita Dia main Handphone Jadi intinya Anak saya Itu Anggang Ayo Waktu Disarisan Dikam Gak pernah Keluar Begitu Satu minggu Pertama Di sini Saya Kaget Perubahan Besar Dalam Kurung Lian Kenapa Anak gue Jadi Liah Masalah Kayaknya gue Salah Jadi Lawan Jadi Liah Tiap hari Ada alasan Kerja Kelompok Teman-temannya Itu juga Enggak Ingat Waktu Enggak Ingat Hari Jam Tujuan Jam Lapan Alam Di Hari Sekolah Contohnya Hari Habu Antos Selasa Itu Bisa Cari Lian Lombongan Devon Devon Setiap Orang tua Mendidih Anak Itu Berbeda Prinsip Saya Saya Tidak Suka Anak Saya Begitu Selain Jumlah Dan Sabtu Minggu Sampai Kamis Saya Akan Kasih Anak Keluar Jika Tidak Ada Kepentingan Yang Penting Sekali Dalam Urusan Sekolah Anak Jadi Waktu Suatu Minggu Pertama Itu Didatang Kepang Nyatil Terus Dan Anak Saya Terus Jadi Lian Saya Kecewa Dengan Anak Yang Kecewa Dengan Lembut Dengan Kasar Saya Nasehatin Dan Saya Dengan Lembut Dengan Sedikit Kasar Saya Kasih Pengertian Ke Temannya Apakah Kalian Tidak Belajar Segini Tapi Masih Terus Datang Akhirnya Dengan Anak Anak Saya Walaupun 12 Tahun Dikiran Niat Benar Benar Boleh katakan Bewasa Ya Karena Saya 11 Tahun Single Parent Jadi Mungkin Dia Tidak Punya Figur Seorang Saya Juga Kerja Jadi Di rumah Dari Kecil Boleh Katakan 80% Dia Sama Bantu Dan Suster Kecil Jadi 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 Cukup Pandiri Jadi Jadi Pinter Bo Mungkin Tidak Kerja Klop Jadi Tidak Kerja Klop Satu Minggu Pertama Setelah Saya Merasa Boleh Masuk Ini Kalorin Anak Gue Jadi Iya Tapi Tidak Mungkin Satu Minggu Pertama Kita Tidak Kasih Kesempatan Akhirnya Dengan Cara Saya Setelah Temen Tidak Datang Dan Anak Saya Merasa Mami Ripet Orangnya Kalau Teman I Datang Jadi Mungkin Teman Temannya Suruh Jangan Datang Tapi Anak Saya Yang keluar Anak Saya Yang keluar Keluar Itu 50% Ngomong Gak Injau Karet Beli Ini Itu Ngomong Fotokopi Ngomong Kerja Klopko Tapi Lebih Banyak Ngomong Kerja Klopok Di Hari Apakah Bapak Ibu Dari Sede Sama Itu Ada Kerja Klopok Sekalipun Saya Tidak Tama SD Saya Tidak Percay Dengan Anak Yang Begitu Saya Tau Karena Teman Temannya Datang Saya Merasa Ibet Ibet Jadi Dia Di rumah Teman Temannya Bukan Saya Menyik Anak Saya Bergaul Tapi Harus Ada Waktu Waktu Yang Tepat Hari Yang Tepat Jamp Yang Tepat Prinsip Saya Itu Sekolah Ada Satu Ketika Saya Sudah Efosis Banyak Waktu Saya Lagi Oplam Lagi Oplam Itu Pemantu Baru 16 Tahun Pas Waktu Saya Lagi Oplam Pemantu Cerita Dia Tidur Oh Puji Tuhan Tidur 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 Setiap Hari Rabu Burang Tidur Karena Setiap Hari Rabu Ada Orang Tidur 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 Tujuan Telepon Mau ke rumah Si Ayah Ada Kerja Kelompok Kenapa Yuh Tidur Dur Tidur Kenapa Keluar Rumah Mami Ini Parah Kerja Kelompok Masa Tidur Tidur Dengan Saya Di Rumah Sakit Oh Yaudah Handphonenya Saya Cerita Karena Wifi Takut Dia Nanti My Handphone Sampai Ani Jadi Handphonenya Saya Cerita Masih Ke Pembantu Tapi Kalau Ada Benar-benar Penting Soal Sekolah Terima kasih Kalau Nggak Ada Kamu Tetap Ngumpet Sampai Cik Mulai Rumah Sakit Mungkin Karena Handphone Disita Atau Laptop Nggak Ada Memang Dasar Otak Nya Sudah Liat Sejak Dua Tiga Minggu Jadi Ada Kerja Kelompok Di Masih A Padahal Masih A Itu Beda Cuma Lima Rumah Gangnya Itu Seberang Beda Ini Cuma Lima Lima Rumah Nah Saya Solusi Pempatu Liatin Mbak Liatin Ya Kamu Bener Ke sana Handphone Rumah Handphone Jadul Untuk Pempatu Bawa Ke pasar Karena Handphone Saya Seluruh Pempatu Sita Bawa Handphone Ya Handphone Rumah Ya Dek Jadi Mami Bisa Cari Kamu Iya Mami Katanya Ternyata Dia Marah Bersara Ditumpul Pempatu Di depan Mabel Karena Dia Boho Nggak Kerja Rompok Dia Mau Main Kerumah Si A Tapi Dia Ternyata Rumah Informasi D Ditumpul Pempatu Di depan Pempatu Dia Boho Dia Banting Pempatu Banting Gembok Banting Gembok Sampai Rusak Setelah Itu Pempatu Nangis Nangis Bagaimana Kerasa Bapak Ibu Ibu Di sini Menyelolong Anak Di sini Sedangkan Saya Lagi Di rumah Sakit Saya Kejauh Sampai Sustet Datang Saya Bila Jangan Pasti tahu Tensinya Kota Saya Tahu Pasti Tinggi Blablabla Akhirnya Apa Mama Shalom Kita juga Ketandaan Temannya Klas 7 Dengan Singkat Cerita Selama Tiga Minggu Anak Saya Sekolah Sisi Yang Tadinya Disenfonikan Atau Menjadi Liar Sampai Saya Minta Tolong Sama Dia Vira Bata Nanti Di rumah Taga Coba Sama Si Tanti Sama Pempatu Saya Dia Sampai Kemana Mana Si A Si B Mungkin Di rumah Ini Sedangkan Anak Saya Selalu Bawa Handphone Tapi Disenfonikan Karena Dia Tak Modifikasi Nah Saya Telepon Anak Saya Tadi Apat Dia Tadi Saya Mau Tak Mau Saya Mesti Cari Orang Jua Tersebut Yang Si Si Depan Tadi Datang Ada Tapi Sampai Merepotkan Dia Dua Tiga Tunggu Cari Anak Saya Kemana -mana Akhirnya Setelah Keluar Kamis Saya Jumat Masih Kasih Dia Sekolah Setelah Jumat Kasih Dia Sekolah Mungkin Karena Itu Anak Bikir Saya Juga Masih Sakit Tidak Bisa Tereang Yang Sebelumnya Waktu Disenfonika Dia Gila Handphone Tidak Pernah Keluar Rumah Tapi Sejak Pindah Kesini Parah Liah Gila Handphone Gila Keluar Rumah Pintar Pohong Dengan Adanya Setelah Saya Ruang Dari Rumah Sakit Saya Jumat Kasih Sekolah Begitu Sudah Kasih Sekolah Soalnya Saya Belum Sehat Karena Jumat Saya Ijinkan Dia Keluar Keluar Dengan Begini Mam Saya Bapak Kerja Kelompok Ya Kerja Kelompok Melulu Kamu Dia Begini Iya Mau Apa Bapak Bapak Ibu Ibu Bisa Bisa Saksih Seorang Ibu Yang Dipindah Semua Kesini Tahu Berubah Total Lian Begitu Malam Itu Juga Saya Memang Dan Memang 100% Saya Mau Pindah Dari Sini Saya Memang Kalau Kita Lagi Emosi Semua Kata Itu Lancar Ya Mungkin Sekarang Saya Ngomong Nggak 100% Betul Lancar Mungkin Kata Emosinya Sudah Ilang Dan Saya Sudah Merasa Damai Bintinya Disini Nah Dengan Adanya Seterdian Tahan Iya Kenapa Saya Langsung WM Blah Blah Mulai Sampai Anak Saya Sudah Tidak Sekolah Situ Lagi Saya Mau Pindah Yang Keluar Gini 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 Malam Sabtu Jumat Alam Tapi Begitu Tepat Bapak Bapak Ini Ambil Sikap Bertindak Intinya Begitu Saya Tidak Masuk Grup Karena Saya Busing Di kerjaan Saya Saya Sudah Stress Ibu Vira Ini Mama Selalu Yang Selalu Forward Ke Saya Kalau Di Grup Ada Berita Apa-apa Dan Dengan Sejak Kasus Saya Keluar Pak Albert Dan Pak Sandi Ada Berita Apapun Yang Kompar Ke Grup Secara Teribadi Mereka Juga Forward Ke Saya Secara Tengah Saya Tengah Masuk Grup Karena Saya Musiki Itu Baca Dari Atas Itu Buyong Kerjaan Saya Udah Buyong 11 Tahun Saya Bayangin Hadapin Anak Dari Kecil Pemantun Pemantun Bisa Tiga Empat Kali Tengah Sampai Dia 12 Tahun Bagaimana Mau Nangis Sudah Nangis Nangis Umum Ya Dengan Adanya Begitu Saya Ucap Keluar Dengan Begitu Cepat Bapak Bapak Menanggapi Ternyata Sabtu Siang Ya Kalau Pasal Ya Sudah Bikin Pengumuman Ditiadakan Atau Tidak Ada Kegiatan Kerja Kelompok Diganti Hari Sabtu Diganti Hari Sabtu Masuk Ke Guru Bu Fira Ini Kotak Saya Saya Walaupun Ada Senang Cuma 10% Tapi 90% Saya Lebih Kecewa Karena Kenapa Gue Masuk Ke Sini Tahu Gue Masuk Ke Sono Agak Jauh Paling Tidak Pulang Ya Pulang Tidak Keluar Kalau Masuk Ke Sini Yang Sekolah Lebih Banyak Orang Kompleks Jadi Dicari Disini Saya Katakan Sekali Lagi Sebelum Saya Tidak Menyalahkan Orang Tua Murid Yang Nyamper Anak Saya Itu Tidak Bisa Menyidikan Saya Tidak Menyalahkan Dan Saya Tidak Menyalahkan Anak Anak Mereka Cari Anak Saya Dalam Tanda Kutip Berarti Anak Saya Baik Kenapa Anak Saya Tidak Bisa Ikuti Peraturan Namanya Waktu Saya Mencang Perluan Dengan Cepat Mereka Bapak Bapak Ini Sertunya Kasi Pengumuman Ditilihatkan Tapi Tetap Hari Santainya Saya Tidak Sisi Sekolah Karena Memang 100% Waktu Itu Saya Bidah Ini 100% Saya Waktu Satu Itu Sampai Minggu Saya Beri Aan Sampai Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Wali Keras Wali Keras Tujuh Ya Saya Tetap Nggak Kasih Sekolah Saya Mau Ketemu Bapak Bapak Ketemu Pak Kepala Sekolah Dan Wali Keras Dengan Adanya Waktu Senin Saya Datang Bapak Devan Saya Nggak Kasih Sekolah Bikir Saya Waktu Itu Tujuan Saya Ngomong Baik Baik Saya Mau Cap Anak Saya Keluar Satu Minggu Ini Saya Mau Selesaikan Dulu Di sini Bahwa Saya Benar-benar Ucap Berdana Saya Keluar Dengan Adanya September Saya Datang Pak Devan Devan Ditorogasi Sama Pak Albat Sama Pak Tur Sebelum Ditorogasi Devan Di Ruangan Berbeda Kita Kumpul Semua Di Ruangan Akun Saya Keluarnya Bagaimana Bapak Bapak Ibu Ibu Mengangkapi Apa Yang Saya Cerita Dari Sampai Cek Jika Anak Bapak Bapak Ibu Setelah Dipindahin Kesini Jadi Rial Jadi Dengan Sehingga Mereka Cepat Tidak Maunya Ibu Atah Ibu Mau Anak Ibu Atah Semua Orang Tua Mau Anak Yang Terbaik Hanya Saja Bagaimana Kita Cara Mendidik Mungkin Yang Mendidik Yang Malam Keluyuran Cari Teman Mungkin Menurut Orang Tua Sebut Baik Anak Keluar Rumah Di Rumah Malah Gak Prinsip Tapi Prinsip Saya Saya Enggak Dengan Adanya Anak Disitusi Di Ruangan Tangkur Waktu itu Teman Masalah Perempak Pak Albert Tangkur Pak Sandi Begini Setelah Udah Blah 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 Saya Cerita Tadi Sekali Lagi Saya Katakan Disini Saya Gak Bisa Tegas Gak Bisa Detil Untuk Cerita Yang Waktu Itu Menjadi Hanya Saya Tegaskan Disini Inti Popo Ceritanya Pak Sandi Mohon Sama Saya Bu Kasih Saya Waktu Tiga Bulan Sampai Enam Bulan Disini Sejak Saya Pegang Belum Pernah Kejadian Seperti Ini Tiba Tiba Bukit Capa Kasih Waktu Tiga Bulan Sampai Enam Bulan Dengan Adanya Waktu Itu Setelah Kita Diskusi Saya Kasih Tahu Begini Terus Maaf Ya Kalau Anak Saya Saya Teratkan Jangan Ganti Mana Pun Kenal Orang Atau Enggak Kenal Orang Misalkan Kalau Mami Yang Ketemu RTK Harus Pak Ketemu Cilicen Iilicen Ketemu Cece Sini Cece Sini Jadi Anak Saya Boleh Katakan Sangat Sokan Di Luar Tapi Kalau Di Dalam Antara Lame Dan Bumi Saat Dia Lawan Saya Apalagi Tiga Minggu Pertama Dia Sekolah Di Sini Waduh Lawannya Terang Terang Tidak Tau Mak Yang Masih Bekas Iblosan Terang Iya Emang Kenapa Katanya Tuh Ya kan Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau anak Begitu Masih Masih Sekolah Disini Tentu Tidak Kan Nah Dengan Abaya Selesai Kesini Ketemu Beliau Setelah Diskusi Begitu Begini Saya Kasih Tahu Masih Tolong Kasih Saya Tiga Bulan Sampai Tidak Bulan Saya Bikir Saya Kasih Kesempatan Ke Bapak Bapak Ini Untuk Mendidikan Saya Untuk Mendidikan Saya Sebelum Semalam Sebelum Saya Tidur Karena Saya Ini Ada Awal Dan Ada Ini Pertemuan Kita Pertama Dan Untuk Kedepannya Bukan Saya Lagi Yang Dipanggir Jadi Saya Meyakinkan Bapak Bapak Ibu Ibu Bukan Untuk Menyelongkong Menyelongkong Anak Disini Tapi Saya Meyakinkan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Percaya Sama Beliau Ini Yang Lagi Dulu Disini Saya Tidak Menarik Bapak Bapak Ibu Ibu Oh Mungkin Supaya Supaya Anaknya Sekolah Disini Tidak Saya Disini Hanya Untuk Diminta Test Dan Berbagi Cerita Dengan Adanya Begitu Setelah Dikasih Kesempatan Saya pikir Oke Saya kasih Kesempatan Pak Kon Bilang Jadi Ibu Mau Anak Ibu Bagaimana Saya Blablabla Maunya Begini Oke Dengan Satu Dua Hari Ada Perubahan Sampai Satu Minggu Ada Perubahan Ya Sehari Demi Sehari Seminggu Demi Seminggu Saya merasa Kuas Tapi Belum Banget Kalau Kuas Banget Itu Apalagi Kuas Banget Banget Itu Itu Cuma Adalah Kalau Kita Ngomong 100% Itu Tuhan Kalau Kita Bisa Ngomong Kuas 99% Itu Poin Bagus Ya Nah Dengan Adanya Begitu Sehari Demi Sehari Banyak Perubahan Yang saya Banyak Perubahan Terutama Soal Kerja Lompok Mungkin Diganti hari Deganti hari Deganti hari Kerja Lompok Jadi Terutama Unik Terutama selamat menikmati